Kita berulik informasi lain ya, rencana pemerintah menaikan harga rokok tidak berpengaruh bagi petani tembakau di Garut. Anceloknya harga tembakau membuat petani merugi jutaan rupiah. Harapan petani tembakau di Garut untuk mendapatkan untung berlimpah pada musim panen tahun ini tidak akan tercapai. Harapan mereka bisa merauk untung seiring rencana pemerintah menaikan harga rokok justru berbanding terbalik. Harga tembakau basah di tingkat petani ke Tengkulak kini merosot tajam. Jika tahun lalu petani dapat menjual Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram, tahun ini harganya turun drastis menjadi Rp2.000 per kilogram. Para petani tembakau saat ini mengalami kerugian cukup besar karena biaya pemeliharaan yang tinggi tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan Tengkulak. Ya saya itu salahku petani merasakan yang merugi lah tahun-tahun sekarang. Kan katanya harga rokok mau naik Pak. Iya katanya rokok mau naik tapi harga bakau basah paling murah. Dari lahan seluas 3.500 meter persegi, tahun ini endang diperkirakan hanya mampu menghasilkan 4 ton tembakau basah. Padahal tahun lalu ia mampu menghasilkan hingga 7 ton. Dengan harga yang murah, dari hasil penjualan saat ini diperkirakan endang hanya akan mendapat Rp6 hingga Rp7 juta saja. Jauh lebih kecil dari pendapatan panen tahun lalu yang mencapai Rp25 juta. Daun tembakau basah maupun tembakau kering sebagai bahan baku rokok dari wilayah Garut biasanya dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para petani berharap uluran pemerintah mengatasi anjoknya harga daun tembakau. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.